Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Pembacaan diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 16-33. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ipadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Atau seorang hamba daripada tuanya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuanya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit? Namun, seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan bapakku yang di surga. Tetapi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan bapakku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan.